Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo teman-teman kembali dengan saya dan anak saya yang tercinta ikut kembali Asia Halo Asia dadah Oke kali ini kita akan apa ya ini mereview barang baru saya ini ini Panasonic hair dryer sama pilih hair dryer kita langsung dua ya Cuma ini yang Panasonic ini air dryer ini baru beli Hai sekitar 300 dan ini Philip ini punya sendiri dah lama ini dah 4 tahun ini beli 2015 kita akan mencoba baik membandingkan spek ini bagus mana kira-kira ini dulu harganya 270 ya kalau soal harga yang mahal Panasonic ini ya teman-teman kita akan ulas satu persatu dan kita akan tarik kesimpulan Oke kita mulai dulu soal Panasonic untuk Panasonic ini teman-teman bisa lihat sendiri ini ini tipenya panasonic eha nd18a ini agak sebek dikit nih baru nih ini dengan toko dry cool air set nozzle full table Hai oh ya teman-teman ini untuk buat ini 600w lebih besar daripada punya pilih punya kuyang pilih satu tahun itu 400w ini katanya cepat kering nih Hai dengan daya wat rendah walaupun dibanding pilih masih tinggi ini kalau ini spek di belakang ini memiliki tiga kecepatan settingan ini untuk warnanya saya menyukai ini ini begitu elegan ini warnanya ini nafi ini Oke kita langsung buka untuk dalam bungkus ini ini unit air dryer teman-teman panasonic 600w eha nd18a warna nafi nafi itu kayak umutua untuk di dalamnya ini 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 manual petunjuknya ini kartu garansi ini masih baru ya teman-teman kalau pengen ada yang mau apa mengganti juga nggak papa ini mau diganti nanti mau dibeli murah kok tiba pasaran kayak nyampe 300 bisa nanti dihubungi di komentar ini untuk petunjuk ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ini yang bahasa Indonesia ini terlalu banyak yang nggak bisa dibaca satu persatu kalian tahulah ini pasti kayak gini Oke kita tutup untuk gundiknya kita langsung coba teman-teman ini bisa dilipat nih untuk bentuknya ini seperti moncong gini Oh ya teman-teman ini nggak nggak bisa di lepas-pasang ini ya moncong ini nggak bisa diganti apa gitu kalau yang pilih nanti ada dua bisa diganti ganti ini untuk dibuat setelahnya penyedot darahnya dari sini masuk nanti keluar dari sini anginnya untuk dalarnya ini modelnya jaring-jaring teman-teman maaf nggak kelihatan ini 600 web dengan 20 persen penyeringan lebih cepat untuk ini tambah ini ada tiga kecepatan satu dua tiga untuk suara kita coba teman-teman seperti ini suaranya ini level satu level dua selesai Hai setelahnya paling apa paling tinggi tingkat penyeringannya ini daya daya penyeringannya panas nih ya cepat panas ya Insya Allah cepat kering Oke kita langsung ngasih untuk mempersegat waktu kita coba yang Philip ya teman-teman ini teman-teman untuk yang Philip ini Philip essential care ini 400 Watt untuk yang apa Panasonic tadi 600 Watt oke kita ini maklum bungkusnya agak kusam soal ini dia 4 tahun beli 2015 November dan jarang dipakai jadi masih awet ini teman-teman bisa lihat nih ada dua moncong satu yang bentuk sisir sama satu yang model biasa oke oke kita buka ini buku manual panjang ya teman-teman langsung aja gitu untuk mempersegat waktu ini apa moncong untuk yang diganti ini bisa diganti nanti bentuknya sisir ini dalamnya ada ini sertifikat pilih sama ini buku garansi ini kapi garansi ini faktor pilihan dulu 4 November 2015 awet kan teman-teman ya teman-teman ini untuk unitnya ini ini sama kayak apa kayak yang Panasonic tadi modelnya ini lipat dengan tiga kecepatan tapi apa plusnya ini ini kepala bisa dilepas ada dua kepala ini dua moncong ini yang model biasa ini rambutnya panjang model sisir teman-teman jadi nanti rambutnya kayak sisir sambil dikeringkan ini lubang buat untuk menggantungkan ya teman-teman ini lubang buat menyedat udara ini dalamnya teman-teman hampir kayak Panasonic tapi untuk untuk kualitas dalamnya ini kayaknya lebih baik yang Panasonic ini lebih kuat kuat Panasonic tapi ini dilip juga bagus kok teman-teman kalau saya soal warna kalau saya soal warna lebih milih Panasonic yang elegan kalau ini lebih lebih feminim nih cocok buat wanita apa rumahan kalau yang Panasonic bisa buat salon-salon ya teman-teman oke kita coba maaf agak berisik iya ya ini level 1 teman-teman level 2 level 3 untuk selara lebih bising ini ya teman-teman kalau saya bising ini bising tulip kita akan coba membahankan dengan yang Panasonic dengan yang Panasonic teman-teman Asia jangan Asia oke ini kalau yang ini langsung level 3 teman-teman soalnya level 1 level 2 itu enggak terlalu terlihat berubah ini ini level 3 kayak gini Panasonic ini Filip ini level 3 agak agak berusik agak bising ini untuk tekanan pengeringannya kita lagingkan untuk tekanan pengeringannya kita lagingkan oke kesimpulan yang saya dapat setelah mencoba ini untuk tingkat angin agak lebih terasa ini ya teman-teman tapi untuk panas tetap Panasonic kalau fungsi hair dryer pastikan dari panasnya itu jadi kalau soal untuk pengeringan tetap pemenangnya adalah Panasonic kalau ini istilahnya anginnya emang keras cuma ini panasnya masih kurang masih dibawah Panasonic oke teman-teman omu pipis ya bentar ya oke teman-teman kesimpulannya cukup kayak gini kalau kalian mencari yang apa ini yang elegan elegan bisa buat salon-salon ini pakai ini Panasonic ini harga 300 ribuan tipe-tipennya eh ini tipe-tipennya eh eh nd 18 ini sekitar 300-an siapa tahu kalian bisa lebih murah atau pengen membeli penyiasat juga boleh ini masih baru nih kalau pengen yang nyari buat rumahan feminin dan warnanya stilis ini bisa coba pilih dulu 270-an kadang kalau sekarang nih promo-promo ya 200-an gitulah ini kesimpulannya teman-teman bisa buat apa kalau pengen beli bisa dibandingin pengen yang mana gitu sekian radio kali ini terima kasih atas perhatiannya salam teman-teman halo Asia pamit dulu yuk dadah kita pamit dulu teman-teman jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya dadah Asia Assalamualaikum selamat menikmati